Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai, sejahtera berserta kita. Semoga teman-teman gue yang terkasih sungguh selalu beroleh rambat sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pada Jumat 12 Juli 2024 ini. Mari. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada kedua belas muridnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun aku yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya, karena aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, Yesus mengutus para murid dan kita semua ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Murid yang diutus dan kita semua diharapkan bijaksana memahami gendak Tuhan ini. Sebagaimana teman-teman yang terkasih ditulis Nabi Hosea. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Teman-teman yang terkasih. Kebijaksanaan dan pemahaman ini kiranya membuat kita sanggup bertahan sampai kesudahan. Kita taat dan setia bukan karena spekulasi. Melainkan karena bijaksana sebagai orang yang benar. Siapa yang bertahan sampai akhir akan beroleh keselamatan dari Tuhan. Kita tutup perenungan singkat ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan kuatkan kami supaya mampu bertekun di dalam kebenaran kasihmu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman yang terkasih. Hidup kita penuh berkat. Hidup kita penuh sukacita. Hidup kita penuh kesejahteraan. Hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang. Yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bapak Iberkah Dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.